Nasib naas dialami seorang pelajar di Kabupaten Bungo. Korban yang masih duduk di kelas 2 SMP tewas terlindas truk cold diesel. Kecelakaan terjadi ketika sepeda motor yang dikendarai ayahnya terjatuh saat hendak menyalip truk di jalan lintas Sumatera. Kecelakaan motor tersebut terjadi di jalan lintas Sumatera tepatnya di kilometer 5 arah Bangko atau di dekat stokpile batubara di dusun sungai Mengkuang kecamatan Rimbo Tengah. Diketahui korban bernama Markarius Renat Dwi Putra usia 14 tahun tewas di tempat kejadian perkara. Sementara sang ayah yang mengendarai sepeda motor mengalami luka pada bagian tangan dan kepala. Kanit Laka saat lantas Polres Bungo Ibtu Adi Ismanto menjelaskan kecelakaan terjadi pada Rabu 11 Desember 2019 sekira pukul 11 siang. Dengan sepeda motor Verza, korban Martahan Tambunan berboncengan dengan anaknya melaju dari arah Bungo menuju Bangko. Setiba di TKP, korban menyalip dan tergelincir lalu terjatuh. Dari arah yang sama melintas truk koldisel yang dikendarai heriawan. Kondisi jalan di lokasi kejadian banyak pasir sehingga korban diduga terjatuh saat hendak menyalip truk. Usai kejadian, sopi truk langsung diamankan ke saat lantas Polres Bungo untuk diproses lebih lanjut. Dikatakan Ibtu Adi, korban yang meninggal adalah seorang siswa SMP Saperius Bungo. Korban beralamat di RT 19 Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Gendaraan sepanjang motor Honda Merja dengan novol DH 3201JH yang dikendarai oleh yang berinisial NT yang dengan penumpangnya berinisial MR melintas di jalan melintas Sumatera. Datang dari arah Mora Bungo, tidak menuju arah Bangko. Kemudian, setibanya di TKP, di kilometer lima desa Sengenakguang, Kecamatan Timbo Tengah, Kabupaten Bungo, mendahuli kendaraan di satu arah yang berada di depannya, yaitu kendaraan truk kondisel dan novol DH 8989KL yang dikundikan oleh yang berinisial HJ yang datang satu arah. Kemudian, sepeda motor tersebut mendahuli kendaraan truk kondisel dari arah sebelah kiri. Terima kasih telah menonton!